Perserikatan Naga Apijilid 7 Sedangkan Tan Goan Xiao adalah yang paling tua di antara keempat orang sisa gerombolan Ia lebih tua 2 tahun dari Wixiang dan merupakan penasehat perangnya Wixiang Ia bekas penjudi ulung di Anyang Xia Ia tidak punya sanak keluarga seorang pun di Anyang Xia Karenanya maka hatinya tidak serisau ketiga temannya sebab di Anyang Xia tiada apapun yang membebani hatinya Saat itu mentari sudah mulai condong ke arah barat Tetapi keempat anak muda itu tidak ingin beristirahat di dalam kota Kiang Leng yang sudah nampak di depan mata Mereka tidak berani istirahat dalam kota Mereka lebih suka memilih sebuah bukit terpencil yang ditumbuhi semak belukar di luar kota Kiang Leng sebagai tempat peristirahatan mereka Tong Wixiang yang sedang menderita kelelahan lahir batin itu pun langsung terlelap begitu membaringkan tubuhnya di atas rumputan Dalam tidurnya dia bermimpi melihat sebuah pantai laut yang gelombangnya bergelora hebat Lalu samar-samar terlihatlah Sesosok tubuh berdiri di pinggir laut dan menghadap ke arah laut Tong Wixiang kaget setelah mengetahui bahwa orang yang berdiri di pinggir laut itu adalah ibunya Sedang di tengah ombak nampak dua orang yang sedang timbul tenggelam dipermainkan ombak Kedua tangan mereka mengapai gapai seakan meminta pertolongan Tetapi justru terseret ombak semakin jauh ke tengah laut Hati Wixiang bagai tenggelam ketika melihat bahwa kedua orang yang dipermainkan ombak itu ternyata adalah kedua orang adiknya Nampak ibunya berseru-seru sambil menangis di pinggir pantai Dalam mimpi itu, Wixiang berusaha untuk berlari mendekati sang ibu namun kakinya bagaikan terpaku di tanah sehingga tidak berhasil maju selangkah pun Ia ingin berteriak memanggil ibunya, tetapi tidak ada suara yang keluar sedikit pun meski mulutnya sudah ternganga lebar Wixiang semakin gugup Tiba-tiba dilihatnya ayahnya muncul di depannya dengan sekujur tubuh berlumuran darah Seng ayah melotot kepadanya dengan telunjuk menuding ke arahnya Berbagai macam perasaan bergelut di hatinya, rasa takut, menyesal, terharu, rindu, putus asa, dan sebagainya Tanpa dia sadari, dia mulai berteriak-teriak dalam tidurnya Ampuni aku, ayah, ibu, ampuni anakmu yang tidak berbakti dan menjadi sumber malapetaka ini Ahong, alian, adikku teriak Wixiang dalam tidurnya sambil merontah-rontah Asyang, Asyang terdengar sebuah suara memanggil-manggil namanya Wixiang jadi semakin keras merontah dan berteriak Suara yang memangginya itu bagai suara ayahnya yang muncul dari liang kubur untuk memarahinya dan mengutuknya Napasnya menjadi sesak karena takutnya Terasa tubuhnya diguncang-guncang oleh seseorang Dan ketika dengan susah payah ia berhasil membuka mata Ternyata bahwa yang memanggil dan mengguncang tubuhnya adalah Lim Hang Pin Asyang, kau mengigau, kata Hang Pin Wixiang tidak menyaut Dihirupnya udara malam yang dingin segar untuk menenangkan diri Setelah dirasa tenang barulah ia memaksakan diri untuk pura-pura tertawa sambil menyahut Tidak apa-apa, aku hanya mimpi buruk Tidurlah kalian, perjalanan kita masih sangat jauh dan membutuhkan istirahat yang cukup Ketiga orang kawannya tidak bertanya-tanya pula Mereka segera berbaring di tempatnya masing-masing Namun malam terlalu gelap untuk dapat melihat apakah mereka benar-benar memejamkan mata atau tidak Sedang Tong Wixiang justru semakin tidak dapat memejamkan matanya Bahannya lalu bangkit dan duduk memeluk lutut Hatinya risau bukan main Tiba-tiba saja matanya menjadi panas dan basah Meskipun ia mencoba menguatkan hati Namun akhirnya dua butir air mat meluncur tul juga Kau menangis, asyang tiba-tiba Lim Hang Pin bersuara Ternyata anak muda Xilin itu pun sukar untuk tidur dan kebetulan ia bisa melihat kilauan Air mat mengalir turun dari pelupuk mati Wixiang Karena Wixiang tidak menjawab pertanyaannya, Lim Hang Pin kemudian berkata lagi denak nada mengandung teguran Kau selalu mengatakan kepada kami bahwa kita harus menatap ke depan dengan berani Karena itu jangan menangis seperti perempuan Tiba-tiba kepala Lim Hang Pin bagai terputar ke samping denak kerasnya Karena lengan Wixiang telah terayun dan menampar pipinya dengan keras Hang Pin terkejut karena tidak mengira bahwa sahabat baiknya sejak kanak-kanak itu akan tega menamparnya Ia justru menjadi kebingungan dan tidak tahu harus bersikap bagaimana Di saat itulah terdengar suara Wixiang dengan nada berat Aku tahu bahwa kau adalah sahabatku yang baik, Hang Pin Aku juga tahu kesetiaan dan keberanianmu dalam terhadap kelompok ini Sebab aku telah bertempur bersamamu puluhan kali Tapi hati-hatilah dengan mulutmu Aku berharap kelakau akan Tetap menjadi pendampingku dan sahabatku yang terbaik Maafkan ucapanku tadi, Asyang, kata Lim Hang Pin Tong Wixiang menarik nafas Lalu sambil menepuk pundak Lim Hang Pin dia berkata Aku pun minta maaf karena menamparmu Sesungguhnya aku memang menangis Tapi bukan karena cengeng dan ketakutan Aku tidak gentar menanggung semua akibat perbuatanku sendiri Tetapi aku sangat menyesal bahwa kebengalanku ternyata telah mencelakakan pula ayahku, ibuku, dan kedua adikku Aku harus berbuat sesuatu yang besar untuk menebus kesalahan yang maha besar ini Keempat orang sahabat itu kemudian terdiam Ternyata Tan Goan Chiao dan Siang Kuan Hang pun sedang sukar tidur Kemudian terdengar suara Siang Kuan Hang Semuanya sudah terlanjur, Asyang Aku pun menyesal tetapi sudah tidak ada gunanya lagi Aku tidak tahu saat ini ayahku berada di mana dan bagaimana nasibnya Tidak Ada jalan lain, kita harus melangkah ke depan dengan berani Saat ini memang kita adalah buronan-buronan hina, tercampak kesana kemari Tapi aku ingin bahwa suatu saat nanti, kitalah yang akan menjadi pemburunya Betul, potong Lim Hang Pin cepat Rasanya api dendam yang menyala dalam dadaku ini harus mendapat pelampiasan yang setimpal di kemudian hari Sahut Tong Wi Siang, terima kasih sahabat-sahabatku Kalian seakan sedang mengambil sebagian beban perasaanku dan kalian pikulkan kepada diri kalian sendiri Namun aku tetap merasa bahwa kesalahan terbesar tetap ada pada diriku Jika aku sebagai pemimpin kalian waktu itu tidak terbujuk oleh Tio Hang untuk membunuh rombongan pejabat dari Pak Hia itu Tentu keadaan kita tidak seburuk seperti saat ini Diburu dan terpisah dari keluarga Betapapun juga aku harus minta maaf kepada kalian Sudahlah, kata Siang Kean Hang sambil mengibaskan tangan Waktu terjadinya Peristiwa itu kita semua melakukannya dengan sadar Tidak ada seorang pun yang berhak memindahkan tanggung jawabnya kepada orang lain Sekarang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana langkah-langkah kita selanjutnya Tidak ada jalan mudur lagi buat kita, kata Wee Siang Sikapnya pulih kembali sebagai sikap seorang pemimpin dari sebuah gerombolan yang garang Katanya lagi, tetapi sebaiknya kita merubah care bertindak kita supaya jumlah kita tidak berkurang lagi Sudah cukup banyak jumlah teman kita yang gugur Bicara sampai di sini, tiba-tiba sebuah senyuman penuh arti tersembul di bibir Wee Siang Katanya, aku punya sebuah rencana yang besok akan kuberitahukan kepada kalian Jadi kalian tidak usah khawatir lagi bahwa kita akan berjalan tanpa arah dan tanpa batas waktu tertentu Aku sudah punya rencana Aku juga setuju dengan ucapan Siang ke Anhang tadi bahwa jika kita sudah punya kekuatan Kitalah yang akan menjadi pemburu, bukan lagi binatang-binatang buruan Meskipun malam cukup gelap tapi dapat dirasakan bahwa ketiga orang teman Wee Siang itu sangat terkejut mendengar ucapannya Tan Goan Chiaw berseru dengan suara seperti tercekik Ah Siang, gila kau! Maksudmu, maksudmu, kita akan memberontak secara terang-terangan kepada kerajaan? Tong Wee Siang tertawa melihat kekagetan kawan-kawannya Sahutnya dengan kalem, apa salahnya memberontak? Tetapi tentu tidak kita lakukan sekarang, melainkan menunggu sampai kita kekuatan yang cukup untuk menandingi si keparat Chong Cheng itu Karena kawan-kawannya masih juga nampak ragu-ragu Wee Siang mencoba meyakinkan mereka, seorang lelaki muda harus bercita-cita Kalau tidak maka ia hanya menghabiskan waktunya hari demi hari secara percuma Kita berempat masih terlalu muda untuk bersikap pasrah begitu saja dan bersikap seperti nenek-nenek Kita masih cukup mampu untuk melakukan semuanya Jika kalian melihat sejarah, kalian tentu ingat siapa Temu Chin? Iya Cuma seorang anak gembala dan yatim Piatu pula Tetapi ketika ia meninggal dunia, ia telah bergelar jengiskan dan mewariskan kerajaan yang luasnya sepertiga dunia kepada cucu-cucunya Kalian ingat pula siapa Chu Guan Jiang? Ia cuma seorang rahib melarat yang hidup dari mengemis namun ternyata kemudian dia telah mampu mendirikan kerajaan Beng dan bergelar Bengta I.C.O.U Apakah salahnya kalau kita yang sudah terjepit ini bercita-cita demikian? Sementara Tong Wee Siang berbicara panjang lebar, ketiga orang kawannya saling bertukar pandang dengan nelong Diam-diam mereka mulai berpikir jangan-jangan Wee Siang telah mulai berubah ingatan karena pikirannya terlalu tertekan Namun sesungguhnya Wee Siang tidak melantur sembarangan Dalam keadaan terjepit itulah mendadak dia ingat akan sebuah cerita dari ayahnya tentang Busan Jit Kui Tujuh setan dari Busan, yang pernah terkenal pada masa kira-kira seratus tahun yang lalu Kabarnya Busan Jit Kui meninggalkan Peninggalan-peninggalan berharga yang disimpan di puncak Yeu Kui Hong, puncak hantu gentayangan, di deretan pegunungan Busan di wilayah Sucuan Ceria tentang Busan Jit Kui itu tidak banyak diperhatikan oleh orang Namun Wee Siang kini justru mengingat dan bermaksud untuk menggalinya daripada berkeliaran tidak tentu tujuan Melihat ketiga kawannya masih kurang percaya, Wee Siang menarik napas, katanya, aku tahu kalian kurang yakin Tapi ku minta percayalah padaku, aku tidak membual Sekarang tidurlah, besok kita akan mulai dengan sebuah perjalanan yang sangat jauh, namun sudah ada tujuan yang pasti Tanpa membantah, ketiga kawannya lalu membaringkan diri kembali di atas rumputan Dalam hati mereka masih menebak-nebak, kemana Wee Siang hendak membawa mereka? Kenapa Wee Siang nampak begitu yakin? Akhirnya Tan Goan Chiao tak dapat lagi menahan dorongan perasaan ingin tahunya Baru sebentar ia berbaring, ia lantas bangkit kembali Dan bertanya, Asyang, sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan? Pertanyaan itu sejalan dengan pikiran kedua kawannya yang juga sedang gelisah Maka Lim Hang Pin ikut nimbrung, benar, kau harus memberi jawaban, Asyang Jangan berteka-teki lagi Sahut Tong Wee Siang, aku tidak akan memberitahukan kepada kalian Bukan karena aku kurang percaya, namun aku menjaga Jangan sampai kalian membocorkan rencana ini kepada orang lain tanpa kalian sengaja Jika hal itu sampai bocor, maka akan timbul banyak kerepotan buat usaha kita tersebut Tapi baiklah, aku berikan sedikit kegambaran tentang apa yang sedang aku pikirkan Aku tahu sebuah tempat kuno yang kabarnya di situ tersimpan sebuah harta karun yang cukup untuk membiayai sebuah pasukan Tempat itu adalah tempat segerombolan penjahat menyimpan hasil rampokannya Selain itu, di tempat itu pula terdapat peninggalan-peninggalan lain yang tak kalah berharganya dengan harta karun tersebut Mau tidak mau ketiga orang kawannya mulai terpengaruh juga setelah melihat Nada Wee Siang yang begitu meyakinkan Bahkan ketiganya mulai ikut berangan-angan Apabila ucapan Wee Siang benar dan dapat menjadi kenyataan, alangkah hebatnya Mereka akan memimpin sebuah pasukan besar yang dapat digerakkan untuk merebut kerajaan Bukan lagi gerombolan kecil yang diburu ke sana kemari Giliran mereka lah yang akan memburu lawan-lawan yang mereka benci Dongeng sejarah tentang Temucin si anak gembala Mongol dan Cugoan Chiang si paderi melarat dari hang yang itu pun mulai membayang di pelupuk mati mereka Temucin bisa menjadi jenghiskon dan Cugoan Chiang menjadi bengta iceo Kenapa mereka tidak boleh bercita-cita seperti itu Dan malam itu mereka lewatkan dengan beberapa mimpi yang muluk-muluk Mereka baru berlompatan bangun dengan kagetnya Ketika seekor ayam hutan berkokok di atas dahan, tepat di atas kepala mereka membaringkan diri Keempat pemuda itu lalu melanjutkan perjalanan dengan tenaga baru dan semangat baru Kini mereka sudah punya harapan dan tujuan pasti, bukan sekedar mengembara sambil mengacau Meskipun Wee Siang belum memberitahukan arah tujuan mereka dengan alasan menjaga kebocoran Tapi mereka bertiga cukup percaya kepada Tong Wee Siang Hari pertama dan hari kedua, mereka masih terus berjalan tanpa banyak rowel Hari ketiga mereka tidak dapat menahan diri dan mulai ada yang bertanya-tanya sebenarnya kemana tujuan Wee Siang Namun Wee Siang tetap bungkam Hari keempat, Tipe Lim Hang Pin menjadi bengap kembali sebab ia berani mendesak Wee Siang untuk menyebut tempat tujuannya Hari kelima perjalanan kembali menjadi tenang dan tidak ada lagi yang berani bertanya-tanya Berhari-hari mereka berkuda ke arah barat tanpa berhenti sedikit pun Malam mereka tidur di tempat-tempat yang sekenanya mereka temukan, dan makanannya pun semelarangan saja Puluhan kota telah mereka lewati, ratusan kampung dengan penduduk yang logat bahasanya bermacam-macam telah mereka tinggalkan di belakang mereka Dan akhirnya mereka telah mendekati daerah sucoan, suasana alam pun berganti Jika tadinya mereka melihat banyak sungai, gunung, lembah, dan tanah-tanah perladangan Maka begitu masuk daerah sucoan ini mereka mulai melihat sebuah padang rumput yang terbentang luas bagai tak bertepi Tidak terlihat lagi tanah-tanah pertanian, yang terlihat sekarang adalah rombongan biri-biri yang bergerombol di padang rumput Petani bertelanjang dada dan bertudung bambu juga mulai jarang dijumpai, yang nampak adalah para penggembala biri-biri yang berpakaian daerah sucoan, berikat kepala putih dan bersepatu rumput Orang-orang sucoan ini berhidung agak lebih mancung dibanding orang-orang daerah lain di wilayah tengah Gila, tak terasa kita sudah hampir mencapai ujung negeri kita ini, gerutu Tan Goan Chiao memberanikan diri Asyang, kau masih belum juga mau memberitahukan tujuan perjalanan kita kepada kami dan membiarkan kami terus bertekat-teki? Sebenarnya Tan Goan Chiao sudah siap menghadapi kemarahan Wisiang, namun di luar dugaan Wisiang tidak marah, malah tersenyum lebar Sahutnya sambil menuding ke depan, paling lama dua hari lagi, kita sudah akan dapat melihat tempat yang kita tuju Aku tidak berbohong. Dapatkah kau beritahukan kepada kami sekarang? Ketika Wisiang menganggukan kepala tanda menyetujui, serempak ketiga temannya mendekatkan kuda dan menjulurkan kepala mereka supaya dapat mendengar dengan jelas Terdengar Wisiang berkata, kita akan menuju pegunungan busan, tepatnya puncak Yew Kewi Hang, puncak hantu gentayangan. Kita akan memanjat puncak yang terjal itu untuk melacak sebuah peninggalan kuno Tapi mungkin kita harus beristirahat sehari penuh di bawah puncak sebelum memanjatnya sebab untuk memanjatnya dibutuhkan tenaga yang segar Tentang harta karun yang kau katakan itu, kata Siang Kuan Hang dengan agak ragu-ragu Hari itu sifat pemarah Tong Wisiang bagai lenyap tanpa sisa dan diganti dengan sikap riang gembira yang menggambarkan penuhnya harapan cerah Sambil tertawa dan mulut berseri ia menepuk pundak Siang Kuan Hang Jangan khawatir, kapan aku pernah menipu kalian? Sikap Wisiang tersebut telah membuat ketiga kawannya jadi bersemangat pula Berkali-kali mereka berteriak gembira sambil memacu kuda-kuda mereka di tengah padang rumput mahal luas itu kadang mereka bernyanyi dan bersiul-siul Kegembiraan yang telah berbulan-bulan tidak pernah mereka rasakan, kini mulai mengisi relung hati mereka kembali Bahkan, Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin yang masih belum hilang sifat kanak-kanaknya kadang bermain kejar-kejaran di atas kuda mereka Sebelum memasuki kawasan pegunungan busan, mereka sempat bermalam semalam lagi Bermalam di sebuah padang rumput terbuka tanpa pelindung apapun benar-benar menyungsarakan mereka Untung mereka dapat membuat sebuah api unggun dan menangkap seekor kambing gulun yang gemuk sebagai pengisi perut kosong mereka Dalam kesempatan beristirahat itulah Tong Wisiang bercerita selengkapnya tentang kisah busan Jit Kuo Wee Ratusan tahun yang lalu di dunia persilatan ada tujuh orang tokoh jahat berjuluk busan Jit Kuo Wee Tujuh iblis dari busan, yang kesaktian maupun kekejamannya sanggup membuat menggigil orang persilatan manapun juga Pada saat ketujuh bersaudara itu bersimaharaja lelah di puncak kejayaannya Maka Siaulim Pei dan Butong Pei masing-masing telah mengutus seorang tokoh tertingginya untuk menumpas ketujuh durjana itu terjadilah Pertempuran yang seru dan berlarut-larut Busan Jit Kuo Wee melawan gabungan dua tokoh Siaulim Pei dan Butong Pei Busan Jit Kuo Wee berhasil ditumpas, namun kedua tokoh itu pun terluka parah dan di tengah perjalanan pulang ke kuil masing-masing, kedua tokoh itu meninggal dunia Ketiga orang kawan Wee Siang mendengarkan cerita itu dengan penuh minat Tanya Lim Hang Pin kemudian, tetapi apakah cerita tentang Busan Jit Kuo Wee itu dapat dipercaya? Tidak perlu diragukan lagi, sahut Wee Siang mantap Mendiang ayahkulah yang bercerita kepada ibuku, dan ayah tidak mungkin membohongi ibu Saat itu aku berhasil menguping pembicaraan mereka Jelas ayahmu tidak mungkin membohongi ibumu, tukas yang keanhong Tetapi dari sumber manakah ayahmu mendapatkan cerita itu atau jangan-jangan cuma dongeng? Tidak, apa yang dikisahkan ayah kepada ibu itu adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi ratusan tahun yang lalu Begini ceritanya bagaimana ayahku sampai mengetahui kisah itu Beberapa tahun yang lalu ayah pergi ke Soatsan, dan pulangnya dia sengaja melewati daerah sekitar pegunungan Busan ini Di tengah jalan, ayah menemukan seorang tua yang hampir mati ke Hasan dan dalam keadaan luka-luka karena habis dirampok, ayah menolong orang tua itu Dan ternyata orang tua yang kelihatan tak berarti itu adalah cucu murid Busan Jitkwi satu-satunya Menurut pengakuannya, hanya saja ia kurang berbakat sehingga ilmu perguruannya yang tinggi hanya dapat dipelajarinya secara tanggung-tanggung Ia membalas budi kebaikan ayah dengan menceritakan tentang peninggalan Busan Jitkwi di Yew Kwi Hang itu Namun ayah sebagai murid dari golongan lurus tidak sudi dan tidak tertarik dengan peninggalan ketujuh durjana itu Jika orang tua yang ditolong oleh ayahmu itu mengetahui sebuah peninggalan yang begitu berharga, kenapa tidak dia sendiri yang mengambilnya dan memanfaatkannya tanya Tan Goan Chiao Sebab orang tua itu merasa tidak mampu memanjat puncak Yew Kwi Hang yang hampir tegak lurus dan tingginya ratusan tombak Begitu hebatnya kah puncak itu? Entahlah, sebab selama ini aku sendiri juga belum melihatnya, jawab Wis Yang Menurut ceritanya, mungkin benar-benar hebat, tapi mungkin juga karena orang tua yang tidak becus Tetapi kita harus membulatkan tekat untuk mencapai tujuan kita Ini adalah satu-satunya jalan kita jika ingin membalas kepada orang-orang yang telah memburu kita, dan untuk mengguncangkan negeri ini Kalau aku teringat kepada keluarga ku yang diperlakukan sesuka hati, maka rimba pedang dan lautan minyak yang mendidih pun akan ku terjang Yang asal bisa membalas dendam kepada Chiat Subun kata Lim Hang Pin sambil menggertakan gigi dan matu yang berapi-api Tekatku juga sudah bulat kata Siang Kuan Hong Aku pun siap menempuh semua rintangan Lebih baik mampus jika usaha ini gagal, daripada hidup terus sebagai buruan sahutan Goan Chiao pula Bagus sekali, sikap kalian membesarkan hatiku teriak Tong Wish yang penuh semangat Kita akan menjadi empat serangkai Busan Sukui, empat setan dari Busan, yang kembali akan membuat dunia persilatan menggigil ketakutan Seperti zamannya Busan Jetui dulu dasar anak-anak muda yang masih berdarah panas dan gampang terbawa gejolak perasaan Maka keempat orang itu segera berlomba-lomba mengucapkan kata-kata yang muluk-muluk dan berapi-api sehingga semangatnya pun berkobar hebat Mereka lalu bercakap-cakap sampai jauh malam Dalam kesempatan itu Wish yang lalu melengkapi tentang kisah Busan Jetui Kabarnya, selain harta karun hasil rampokan Busan Jetui yang tidak ternilai harganya, juga terdapat kumpulan Kitab-kitab ilmu-ilmu milik ketujuh durjana itu Bukan cuma ilmu silat, tapi juga ilmu racun dan ilmu hitam pula Kelengkapan ilmu inilah yang agaknya membuat Busan Jetui sangat ditakuti pada zamannya Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan dengan semangat baru, meskipun Mette agak mengantuk karena kurang tidur Setelah berjalan ratusan li kemudian, pegunungan Busan sudah nampak di depan Mette Pegunungan yang terletak di wilayah Sucoan itu merupakan tempat yang sangat menguntungkan jika ditingjau dari sudut ilmu perang Waktu Isyang dan kawan-kawannya berhasil mendekati pegunungan itu, hari sudah mulai sore dan langit mulai gelap Puncak yang disebut puncak Yeu Kui Hang itu nampak kehitam-hitaman dalam keremangan senja, begitu menakutkan seperti sesosok hantu raksasa Tak terasa ada sedikit rasa seram yang timbul di hati anak-anak muda yang biasanya tak kenal takut itu Luar biasa, desis Lim Hang Pin Ya, memang luar basa, Siang Kuan Hang pun mendesis Namun disambungnya kata-katanya sendiri, tapi aku sudah bertekad tidak akan mundur, apapun yang kuhadapi Betul, paling-paling jika kita gagal, KTA mampus, geram Tong Wi Siang Nampaknya tekad yang sama telah mewarnai keempat orang muda itu Malam harinya, mereka bermalam di kaki puncak yang mengerikan itu Ternyata puncak itu dinamai puncak setan gentayangan memang ada sebabnya Yaitu gara-gara di atas puncak sering terdengar desau angin yang nadanya begitu mengerikan Seperti hantu menangis Penduduk yang suka tahayul akan segera berkata bahwa di puncak itu merupakan kediaman para siluman Dan itulah agaknya mengapa puluhan li di sekitar Yeu Kui Hang tidak ada rumah penduduk sebuah pun Mengerikan sekali, gerutu Lim Hang Pin Kita bukan saja akan mengunjungi tempat siluman itu, tapi bahkan mungkin akan tinggal agak lama di sana Tan Goan Chiao yang sedang duduk memeluk lutut di sebelahnya, melirik ke arah Lim Hang Pin sambil bertanya sinis Nah kau mulai gemetar ketakutan Lim Hang Pin menyeringai, terus terang saja, aku memang agak ngeri juga Keesokan harinya mereka tidak langsung memanjat puncak itu, melainkan beristirahat lagi sehari penuh Lusa barulah mereka akan mulai memanjatnya dengan kesegaran penuh Ya, dengan kesegaran penuh, sebab dari kaki puncak sampai ke puncaknya tidak ada tempat landai sedikit pun yang bisa digunakan sebagai tempat beristirahat Itu berarti bahwa sekali memanjat harus terus memanjat, tidak ada tempat untuk berhenti, atau akan terbanting mampus ke bawah Setelah tiba hari yang ditentukan, begitu matahari mulai bersinar hangat, keempat sahabat itu pun mulai dengan pekerjaan yang penuh bahaya maut Puncak itu hampir tegak lurus dengan tanah dan merupakan sebuah medan alam yang sangat sulit, untunglah di Lerengnya banyak akar-akar pohon tua yang bergayutan sehingga dapat digunakan untuk merambat setapak demi setapak Meskipun demikian mereka juga harus hati-hati, sebab ada akar-akar tertentu yang tidak cukup kuat berpegang pada tanah yang jika dipegang akan tercerabut dari tempatnya Siapa yang keliru memegang akar ini, mampuslah bagiannya Selain itu masih ada gangguan lain yang membuat keempat orang itu kesal Yaitu pohon-pohon kecil berduri yang tumbuh sepanjang lereng, juga serangga-serangga yang nampaknya beracun berkali-kali numpang lewat di tubuh mereka Namun dengan tekat yang membajak, yang sudah mereka tumbuhkan sendiri di dalam hati mereka, keempat anak muda itu terus merayap tanpa kenal menyerah Mereka tidak peduli lagi pakaian mereka mulai terkoyak-koyak dan bahkan kemudian kulit mereka mulai terbarut oleh duri-duri sepanjang lereng Setelah mereka memanjat setinggi lima puluh tombak, nampaklah bahwa keadaan Siang Kuan Hang mulai kepayahan Pakainya telah basah kuyuk oleh keringat yang bercampur dengan darah, sepatunya sudah hilang sebelah dan ikat pepalanya pun sudah hilang tersangkut pepohonan sehingga rambutnya jadi awut-awutan tidak keruan Siang Kuan Hang inilah yang merayap paling belakang Beberapa langkah di atasnya, Lim Hang Pin sedang bergayutan pada akar pepohonan dengan keadaan yang agak lebih segar, namun sudah nampak kelelahan pula Gila gerutu Lim Hang Pin dan Siang Kuan Hang hampir bersamaan, tapi mereka tidak tahu makian itu harus ditujukan kepada siapa Bukankah mereka berdua sendiri juga pernah sesumbar tidak akan menyerah kepada rintangan apapun? Sewaktu Siang Kuan Hang menungap ke atas, nampaklah bahwa puncak Yeu Kui Hang masih ada puluhan tombak di atas kepalanya Dan ketika ia menoleh ke bawah, nampaklah bahwa keempat ekor kuda mereka itu hanya berujur titik-titik kecil seperti marmut Kini, keadaan keempat orang itu benar-benar terkatung-katung antara langit dan bumi Apa boleh buat, terpaksa Siang Kuan Hang membulatkan tekat, meneruskan merambat ke atas sambil menggertakan gigi Tangannya yang mencengkeram akar-akar pohon mulai terasa gemetar dan hampir lepas, tapi dengan bandel ia maju terus Ketika merasa hampir jatuh, ia berteriak, Hang Pin, tolong aku Lim Hang Pin menoleh ke bawah dan dilihatnya Siang Kuan Hang yang keadaannya sudah agak gawat Kalau Siang Kuan Hang diajak memanjat terus, mungkin ia akan kehabisan tenaga dan jatuh ke bawah, dan itu berarti mati Tetapi harus beristirahat di mana? Tempat sejengkal untuk menginjakan kaki saja sangat sulit didapat, apalagi untuk istirahat Sedangkan untuk balik turun pun akan memerlukan tenaga yang sama besarnya dengan tenaga untuk memanjat ke atas Maaf Ah Hong, aku sendiri hampir kehabisan nafas, sahut Lim Hang Pin sambil terengah-engah Meskipun demikian Lim Hang Pin tidak akan sampai hati melihat kawan sejak masa kecilnya bakal mati terbanting dari tempat setinggi itu Maka ia lalu berteriak kepada Tong Wi Siang yang memanjat paling atas dan paling bersemangat A Siang, tunggulah Ah Hong hampir mampus kehabisan tenaga Tong Wi Siang menoleh ke bawah sambil menggertakan gigi Wi Siang sendiri sebagai orang yang paling tangguh dan paling kuat jasmaninya di antara keempat orang itu Kini sudah merasa pegal-pegal pada lengannya, apalagi Siang ke An Hong dan yang lainnya Tapi apa yang bisa diperbuatnya untuk menolong teman-temannya? Tidak lain hanya berusaha membesarkan kobaran semangat kawan-kawannya, bertahanlah terus Kita sudah bertekad untuk menempuh jalan ini demi cita-cita kita Sedangkan Tan Goan Ciau diam-diam sudah mulai timbul pikiran curangnya Katanya dalam hati, makin sedikit yang menemukan harta karun itu, makin baik Kalau harta karun itu dibagi banyak orang, maka bagian setiap orang akan menjadi sedikit Mampuslahkah Siang ke An Hong? Kadang-kadang timbul juga ingatan kejitan Goan Ciau Hanya dengan menggulingkan batu yang agak besar ke bawah, maka ia bisa menjatuhkan Lim Hang Pin dan Siang ke An Hong Tapi ia takut jika Wee Siang mengetahui perbuatannya dan kemudian Wee Siang membalas kepadanya dengan cara yang sama Tan Goan Ciau mengenal betul akan sifat Wee Siang yang meskipun pemberang dan kadang-kadang kejam Namun sangat menjunjung tinggi kesetia kawanan dan asa seringan sama di Jinjing, berat sama di pikul Akhirnya Tan Goan Ciau tidak berani menjalankan rencana jahatnya itu, dan cuma mengharap agar Siang ke An Hong dan Lim Hang Pin mampus dengan sendirinya Demikianlah nasib keempat orang muda yang nekat itu kini tergantung sepenuhnya kepada diri masing-masing Kini siapapun tidak bisa minta pertolongan kepada yang lainnya Akhirnya Siang ke An Hong sendiri pun menyadarinya Dengan membulatkan tekat dan mengerahkan tenaga, ia memaksa dirinya untuk terus merambat ke atas Kadang-kadang ia berhenti cukup lama dan hanya bergelantungan dengan sebelah tangan untuk mengistirahatkan tangan lainnya Setelah itu lalu memanjat lagi dengan tangan yang lain Di saat ketiga orang teman Wee Siang sudah hampir putus harapan, tiba-tiba terdengarlah suara Wee Siang yang membesarkan kembali harapan mereka Hi, beberapa tombak di atas kepalaku nampaknya ada sebuah gua Kita bisa beristirahat sebentar di tempat itu Seruan itu bagaikan sebuah sumber tenaga maha jaib bagi ketiga temannya Semangat mereka berkobar kembali dan mereka memanjat semakin giat Ketika mereka menoleh ke atas, nampaklah Tong Wee Siang berhasil Mencapai gua itu dan sedang merangkak ke dalam sebuah cekungan Menyusul itu Tan Goan Chiao berhasil masuk ke gua dengan ditarik tangannya oleh Wee Siang Berturut-turut Lim Hang Pin dan Siang Kuan Hang juga mencapai gua itu Begitu berhasil duduk dalam gua, Siang Kuan Hang langsung meletakkan punggungnya di lantai gua sambil mendesah lega Huh, ku kira tadinya umurku hanya akan sampai hari ini Kemudian terdengar Lim Hang Pin bersungut-sungut dengan kesalnya Kiranya bekal makanan yang mereka bawa tidak tersisa sepotong pun, semuanya habis tercacer selama memanjat tadi Tidak seorang pun di antara kawan-kawannya yang menanggapi kekesalan Hang Pin, semuanya sudah terlalu malas untuk berpikir Setelah lelah mereka sudah agak berkurang, barulah mereka berkesempatan memperhatikan keadaan gua itu Ternyata bentuk gua itu tidak menyerupai gua-gua alam Pada umumnya, melainkan lebih menyerupai pahatan tangan manusia Tong Wee Siang lah yang lebih dulu menyadarinya Ia bagaikan tersentak dari duduknya dan berteriak Hi, gua ini nampaknya buatan tangan manusia Seruan itu memancing perhatian ketiga rekannya Disusul oleh teriakan Lim Hang Pin Lihat, di sana seperti ada pahatan huruf-huruf kuno Tempat yang dituding oleh Lim Hang Pin adalah dinding gua sebelah kiri yang agak cekung ke dalam Dinding itu nampak sudah terlapis lumut dan debu sehingga pahatannya nampak samar-samar Cepat wis yang mencabut pedangnya dan membersihkan dinding itu sehingga tertampaklah sederetan huruf kuno yang bermakna Di tempat ini siapapun harus tunduk kepada busan Jitkowi Yang membangkang akan mampus, yang tunduk ada pahalanya Di bagian bawah deretan huruf kuno itu ada ukiran tujuh muka setan yang menakutkan Melihat itu, wis yang hampir saja melompat Kegirangan, teriaknya, kita telah menemukan jejak busan Jitkowi Mungkin kita tidak perlu memanjat lagi Betul sahut siang keanhong Hayo kita bersihkan dinding-dinding ini, barangkali kita akan menemukan petunjuk-petunjuk lain Keempatnya, segera membersihkan semua lumut dan debu yang melapisi dinding gua Makin bersih tempat itu, makin nampaklah bahwa gua itu ternyata memang bukan buatan alam, melainkan buatan manusia Dan manusia yang mampu membuat gua di tempat sesukar dan seterjal itu tidak lain Pastilah manusia-manusia luar biasa Sementara itu siang keanhong telah pula menemukan sesuatu Lihatlah kesin teriaknya, dan ketiga temannya segera berlarian mendekat Yang diketemukan siang keanhong ternyata adalah sebuah lukisan yang terpahat di dinding gua Menggambarkan seorang rahib Buddha, Hwasyo, yang berwajah bulat sedang duduk bersemedi Di bawah lukisan tersebut ada Tulisan, Rahib Tianlui Tendang mukanya lima kali Bagaimana ini? Kita turuti perintah tulisan ini atau tidak tanya teman-teman ni siang kepadanya Kita harus mencoba semua kemungkinan Tidak ada salahnya kita turuti perintah itu dan akan kita lihat bagaimana kelanjutannya Sahut Wasyang Dan tanpa menunggu sahutan dari teman-temannya Wasyang segera menendang muka rahib itu sebanyak lima kali Habis tendangan kelima, tiba-tiba terasa gua itu bagai bergetar Lalu dinding bagian dalam dari gua itu perlahan-lahan amblas Dengan mengeluarkan suara gemuruh dan mengeluarkan debu yang tebal Setelah suara gemuruh dan debu itu hilang dan mengendap kembali Tampaklah sebuah pintu selebar dua kaki terbentang di depan mereka Bagian dalam dari pintu itu kelihatan begitu gelap dan pengap Sinar matahari dari luar gua tidak dapat mencapai tempat itu Wasyang mengambil sepotong ranting kering dan menyalakan ujungnya Dengan ranting kering sebagai obor digenggam di tangan kiri dan pedang di tangan kanan Wasyang mulai melangkah masuk mempelopori kawan-kawannya Ternyata gua itu sempit dan panjang Langit-langitnya agak rendah sehingga mereka harus berjalan dengan agak membungkukan badan Setelah berjalan belasan langkah, gua itu semakin lebar Dan bagian gua yang ini bukan lagi buatan manusia Melainkan gua alam yang diperbaiki oleh tangan-tangan manusia di sana-sini Mereka maju lagi puluhan langkah Sampai kemudian langkah mereka terhalang oleh selapis pintu batu yang sangat tebal Pintu batu itu berlumut dan berdebu Bahkan kedua daun pintunya seakan telah menjadi satu karena terlalu lama tidak dibuka Namun di bawah cahaya obor yang remang-remang Terlihatlah sebuah lukisan dan tulisan di atas daun pintu tersebut Setelah dibersihkan, kali ini Wasyang Dan teman-temannya menjumpai gambar seorang Tosu, Imam Agamatu Yang memegang pedang, dan tulisan di bawahnya berbunyi Imam Tiongbun Jotos sidungnya lima kali Dipelopori oleh Wasyang Mereka segera bergantian menjotos sidung lukisan itu sampai lima kali Karena pintu batu itu terbuat dari batu hitam yang kasar Maka tentu saja tangan mereka menjadi luka-luka Namun begitu, pintu batu itu terbuka sendiri sehingga keempatnya melupakan rasa sakit mereka dan bahkan menjadi terpesona oleh pemandangan yang terpampang di depan mati mereka Setelah sekian lama berjalan menelusuri gua yang gelap dan lembab Maka kini terbentanglah di depan mereka sebuah lembah kecil yang keindahannya menyayangi taman para dewa-dewi Sekeliling lembah itu terkurung oleh dinding batu alam yang tinggi sehingga lembah itu bagaikan sebuah mangkuk raksasa yang benar-benar terpisah dari dunia luar Nampaknya lembah itu tadinya merupakan kawah gunung berapi yang sudah lama tidak aktif dan merubah menjadi sebuah tempat yang subur Di tengah-tengah lembah, nampak ada sebuah rumah kecil Kita ke rumah itu teriak Weis yang dengan bersemangat Setibanya mereka di depan rumah kecil itu, Weis yang lantas memberi hormat dan mengucapkan salam Kami berempat orang muda yang lancang telah mengikuti semua petunjuk tuan dan tiba di tempat ini Mohon bertemu Pikir Weis yang, meski Bu Sanjid Kui sudah mati ratusan tahun lalu Tapi siapa tahu di tempat itu masih ada anak keturunannya atau pewaris ilmunya Karena itu ia tidak mau bertindak sembrono dengan main terjang begitu saja Tetapi ternyata dari dalam rumah tersebut tidak ada jawaban Bahkan juga ketika Weis yang mengulanginya berulang kali Karena kehabisan kesabaran, akhirnya Weis yang memberanikan diri mendorong pintu rumah itu sambil berkata Harap Tsuon memaafkan kelancangan kami ini, karena kami henhah Leher Weis yang serasa tercekik karena terkejutnya Memang ada tujuh orang yang ada di dalam ruangan rumah itu Tapi ketujuhnya sudah menjadi tengkorak semua ketujuh tengkorak itu dalam sikap duduk bersilah dan menghadap ke arah pintu Selain itu, hawa udara di dalam ruang tersebut berbau sangat busuk dan pengap Rupanya karena selama ratusan tahun tidak pernah ada udara segar dari luar Ketiga teman Weis yang pun telah ikut melangkah masuk Menyaksikan ketujuh sosok tengkorak duduk dalam ruangan tersebut Biarpun keempatnya merupakan berandal-berandalan yang sia yang cukup berani Tak urung mereka Bergidik seram juga Di atas pangkuan tengkorak yang paling tengah Nampak sebuah kitab kemal bersampul kulit binatang yang tebal dan besar Dengan hati-hati Weis yang mengambil kitab tersebut Membersihkan debu pada sampulnya dan membaca tulisan di atas sampul Di situ tertulis empat huruf busan pitkip, kitab busan Halaman pertama dari kitab itu ternyata hanya berisi sebuah kalimat pendek Dendam yang tidak terhapus kepada Xiaolin Pei dan Butong Pei Kitab besar itu ternyata memuat segala macam ilmu dan pengetahuan yang pernah dimiliki oleh busan Jitkowi Isinya bukan saja ilmu silat Namun juga petunjuk-petunjuk bagaimana Kero melatih tenaga dalam secara golongan hitam Petunjuk tentang macam-macam Kero membuat ramuan racun dan penggunaannya Dan yang paling mengerikan adalah pada bagian paling belakang dari kitab tersebut Sebab di bagian tersebut memuat Macam-macam ilmu sihir hitam yang mengerikan Lalu di dalam kitab itu terselip selembar kulit tipis Di situ tercacahlah sebuah peta yang menunjukkan tempat tersimpannya harta karun Hasil rampokan busan Jitkowi semasa hidup Beserta Kero-Kero mengambilnya juga Tempat penimbunan harta itu ternyata juga ada di dalam lembah itu Wis yang menyeringai kepada ketiga temannya Katanya, cita-cita kita akan terkabul, kita akan menggoncangkan negeri ini dan akan membuat orang-orang yang pernah memburu kita menjadi menyesal seumur hidup Dengan mempelajari kitab ini, KTA akan menjadi manusia-manusia sakti tanpa tandingan Sedang harta karunnya dapat kita gunakan untuk membiayai dan membangun sebuah pasukan yang maha kuat Demikianlah, di sebuah kawah mati di puncak Yew Kui Hang yang ditakuti orang Tong Wee Siang dan ketiga temannya mulai menggembeleng diri menurut ajaran kitab milik Busan Jitkowi dengan penuh semangat Tong Wee Siang, puteraki yang setai hiap, pendekar aliran lurus Kini tanpa segan-segan mempelajari ilmu tujuh orang durjana masa lampau Hal itu disebabkan karena dendamnya kepada kerajaan Beng yang dianggap telah menghancurkan keluarganya Sehingga Wee Siang tidak segan-segan menggunakan jalan apapun asal dendamnya bisa terlampiaskan Begitu pula ketiga orang temannya Dalam penggembelengan kawah candra di muka itu Tong Wee Siang yang memiliki dasar ilmu silat paling kuat bertindak sebagai pelatih bagi teman-temannya Dengan demikian kedudukannya adalah sebagai setengah guru Bagian ke-12 Sementara Wee Siang dan teman-temannya menggembeleng diri di puncak Yeu Kui Hong dengan kitab peninggalan Busan Jitkowi Maka adik perempuannya pun sedang menggembeleng diri di gunung Siong San di bawah asuhan gurunya dan tokoh-tokoh Sio Lim Pei lainnya Lari pagi di lereng-lereng yang terjal dengan kaki dibanduli kantong pasir adalah sarapan pagi Bai Tong Wilian disusul dengan melatih jari-jarinya dalam pasir panas Siang harinya gadis itu melatih jurus-jurus silat diulang-ulang sampai ratusan kali dan malam harinya mempelajari L.W.E. Kang, tenaga dalam, secara tekun Bagaimanakah dengan nasib anak Tong Tian lainnya, yaitu Tung Wihong? Ia sudah kehilangan kesadarannya ketika salah seorang pembunuh bayaran Chia Tubun itu menebaskan pedang ke arah leharnya Tetapi ketika dia sadar kembali, ternyata didapatinya dirinya masih hidup dan tengah terguncang-guncang di dalam sebuah kereta yang tengah dilarikan ke arah barat Saat itu tubuhnya telah penuh dengan balutan dan berlumuran dengan obat luka Meskipun menemukan dirinya dalam keadaan selamat, bahkan luka-lukanya pun sudah diobati Namun hati Wihong masih tetap risah jika membayangkan entah bagaimana nasib adik perempuannya yang belum ia ketahui Terakhir kali ia melihat adiknya ketika si adik ditangkap dan dibawa masuk ke dalam hutan oleh si pemimpin berandal Wihong tahu benar sifat keras adiknya, jika si pemimpin berandal itu benar-benar sampai berhasil melampiaskan nafsu bejatnya Maka adiknya tentu akan memilih mati daripada hidup ternoda Mengingat sampai di situ, Wihong menggertakan gigi dengan geram Semua dendam dan kesalahan ia timpakan kepada Cia Tubun Sebab dianggapnya Cia Tubun itulah biang keladi yang menyebabkan kesengsaraan keluarganya Ketika Tong Wihong bangkit dan melongokan kepalanya keluar lewat jendela kereta Ia melihat bahwa kereta itu disaisi oleh seorang lelaki bertubuh tegap Hal itu dapat disimpulkan dari bentuk punggung dan punda orang itu yang tampak begitu kokoh Sayang, orang itu menghadap ke depan sehingga Wihong tidak dapat melihat wajahnya Dilihatnya rambut orang itu sudah bercampur uban, menandakan usianya yang sudah tidak muda lagi Sebentar-sebentar terdengarlah teriakannya yang keras menggeledek mementak kuda-kuda penarik kereta Diselingi ayunan cambuk yang menggetarkan udara Terdorong oleh rasa kagum melihat keperkasaan orang itu dan juga rasa terima kasih atas pertolongannya Wihong lalu menyapa orang tersebut lewat jendela kereta Terima kasih atas pertolongan tuan Dapatkah aku mengetahui nama tua? Ketika sais kereta itu menoleh, terpampanglah di hadapan Wihong seraut wajah yang keras dan kukus dari seorang lelaki setengah bayar Namun wajah yang keras itu kemudian berubah menjadi begitu lembut ketika tersenyum Sahutnya, buat apa mengetahui nama aku? Kalau untuk membalas budi, tidak perlu Aku menolongmu bukan untuk mengharap balasan apapun, tapi karena aku memang Membenci setiap kesewenang-wenangan yang berlangsung di depan mataku Bahkan aku menolongmu juga bukan karena kau adalah putraki yang setai hiap yang termashur Namun hanya karena kau terancam bahaya dan aku tidak suka melihatnya Jawaban yang lugas teranpa basa basi itu seketika membuat Wihong agak terperangah Namun akhirnya dia mengerti bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang yang berwatak jujur, keras, dan tidak menyukai basa basi yang bertelet Meskipun kata-katanya kadang agak tajam buat telinga orang lain Namun Tong Wihong yang juga berwatak bandel dan keras hati itu pun mendesak lagi Chuwon agaknya adalah seorang yang ingin membebaskan diri dari lingkaran budi dan dendam yang tidak berkeputusan Tetapi apakah hanya untuk mengetahui nama Chuwon pun aku tidak boleh Saiz kereta itu tertawa keras sehingga punggungnya berguncang Katanya, kau keras Kepala seperti aku Baiklah Aku Shijian bernama Sinwi Terkejut dan gembira Tong Wihong ketika mendengar nama itu Pemilik nama itu sendiri mengucapkan namanya dengan gaya acuh-ta'acuh Seolah namanya tidak mengandung arti apapun Tetapi Wihong tahu bahwa nama itu adalah nama yang membuat setiap penjahat di sepanjang sungai besar menggigil ketakutan jika mendengarnya Sikapnya yang keras dan tak kenal ampun terhadap kaum penjahat itu bahkan dinilai terlalu keras oleh rekan-rekannya sendiri dari kaum pendekar Chia Sinwi adalah pemimpin sebuah perusahaan pengawalan yang bernama Tionggy Piao Heng Perusahaan pengawalan Tionggy Yang merupakan sebuah perusahaan besar dan kuat di sebelah utara sungai besar Perusahaannya memiliki berpuluh-puluh cabang Dan di dalam setiap cabang itu tidak sedikit terdapat jago-jago tangguh di bawah pimpinan Chia Sinwi Itulah yang membuat kaum penjahat gentar untuk membegal iring-iringan yang dikawal oleh Tionggy Piao Heng Tong Wihong berusaha menerobos keluar jendela untuk bisa duduk di samping penolongnya Tapi Chia Sinwi menjegahnya Hati-hatilah, duduk saja di dalam kereta, sebab lu kamu belum sembuh betul Demikianlah, selama dalam perjalanan tersebut Tong Wihong mendapat perawatan yang teliti dari Chia Sinwi Diam-diam Wihong membatin dalam hati, orang-orang dari kalangan persiatan rata-rata menyebut tokoh ini sebagai seorang yang berperangai keras Tetapi ternyata ia bersikap begitu baik kepada ku Dalam beberapa kali percakapan ringan sepanjang perjalanan, Wihong dapat mengetahui serba sedikit tentang Chia Sinwi dan perusahaan Tionggy Piao Hengnya yang terkenal itu Ternyata perusahaan pengawalan yang besar itu berpusat di kota Taibeng, dan mempunyai cabang-cabang di seluruh ibu kota provinsi di utara Saat itu Chia Sinwi dalam perjalanan pulang dari perjalanan kelilingnya Untuk meninjau cabang-cabang perusahaan di daerah timur yang kabarnya mengalami sedikit gangguan Perjalanan seperti itu memang sering dilakukannya seorang diri tanpa pengawal Sebab Chia Sinwi merasa bahwa sepasang haut tau kau, kaitan kepala harimau, andalannya itu sudah cukup sebagai kawannya yang setia Sebenarnya Chia Sinwi melakukan perjalanan dengan berkuda, tetapi setelah menemukan Wihong yang terluka parah Ia terpaksa menukar kudanya dengan sebuah kereta, sebab tidak mungkin membawa orang yang sedang terluka parah dengan naik kuda Meskipun perjalanan dengan naik kereta tidak secepat jika menunggang kuda, namun beberapa hari kemudian mereka pun sudah mendekati kota Taibeng Dan saat itu luka-luka Wihong sudah mulai sembuh Kini Wihong tidak duduk saja di dalam kereta, tapi lebih sering duduk di depan kereta, berdampingan dengan Chian Sinwi Bahkan kadang-kadang ia menggantikan Chian Sinwi dalam mengendalikan kereta Dalam hati Chian Sinwi mulai timbul rasa senang terhadap pemuda ini Dan ia berniat menarik pemuda ini untuk bekerja dalam piaohangnya supaya piaohangnya bertambah kuat Pada suatu hari, kota Taibeng pun telah terbentang di depan mata Kota itu adalah sebuah kota bersejarah yang cukup dikenal orang Ratusan tahun berselang, kota Taibeng terkenal dengan riwayat 108 orang pendekar liangsan yang mengobrak abrik kota itu Perbuatan penuh bahaya yang dilakukan para pendekar itu dilakukan demi menyelamatkan seorang sahabat mereka Hal itu menandakan kesetia kawanan itu lebih penting di atas segalanya, bahkan di atas keselamatan diri sendiri Keperkasaan dan kejantanan para pendekar liangsan itu tetap menjadi kebanggaan rakyat Taibeng hingga kini Meskipun peristiwanya sudah lewat ratusan tahun Yang paling membanggakan orang-orang Taibeng adalah kenyataan bahwa Yan Cheng Salah seorang dari 108 pendekar tersebut, pernah menjadi warga Taibeng Setelah semakin dekat dengan kota bersejarah tersebut, Wi Hang dapat merasakan bahwa kota Taibeng memang cukup menarik Meskipun kotanya sendiri tidak begitu besar Perdagangan di sini cukup ramai, selain itu di sana-sini nampak bangunan-bangunan kuno peninggalan dinasti Song Beberapa buah di antaranya sudah agak rusak karena kurang dirawat Namun juga ada yang rusak sama sekali karena dihancurkan oleh orang-orang dinasti Kim dan Goan, Mongol Sambil menjalankan keretanya perlahan, Chia Sinwi sempat bercerita tentang kisah 108 pendekar liangsan yang menggetarkan itu Ketika mereka masuk ke dalam kota Taibeng dan melewati sebuah gedung kuno yang bergaya dinasti Song Tanpa diminta Chian Sinwi segera berkisah tentang gedung itu Di jaman kerajaan Song ratusan tahun yang lalu, gedung itu adalah milik seorang hartawan yang baik hati Bernama Lu Jun Yew Lu Jun Yew bukan cuma terkenal karena kaya dan baik hati, tapi juga karena ilmu silatnya yang tinggi dan sifatnya yang kesatria Karena sifatnya yang demikian itulah maka Lu Jun Yew sangat bersimpati kepada perjuangan 108 pendekar liangsan yang membelasi lemah dari penindasan si kuat Pada suatu hari, dua orang dari pendekar-pendekar liangsan itu menyelundup masuk ke kota Taibeng untuk menyelidiki kekuatan musuh Kedua orang pendekar itu masing-masing adalah Buyong, si ahli sasat perang yang terkenal kecerdikannya, dan Likwi, si pendekar bertenaga raksasa yang berotak tumpul Sialnya, kedua pendekar yang menyelundup itu dikenali oleh pejabat-pejabat tentara di Taibeng sehingga keduanya diuber-uber di dalam kota untuk ditangkap Di saat yang gawat bagi kedua pendekar pembela rakyat kecil itu, maka tanpa memperdulikan resiko yang akan menimpa dirinya Lu Jun Yew nekat menyelamatkan keduanya dengan menyembunyikannya di dalam rumahnya sendiri Namun sayang sekali, biarpun jiwa Lu Jun Yew adalah jiwa kesatria sejati Ternyata tidak demikian halnya dengan jiwa seng istri dan pembantunya yang berjiwa pengkhianat dan pengecut yang hanya mementingkan diri sendiri Kedua orang inilah yang justru membocorkan persembunyian kedua pendekar Liang San di rumah Lu Jun Yew Rumah Lu Jun Yew segera digerebek, namun kedua pendekar berhasil melarikan diri keluar kota Sebaliknya Lu Jun Yew akhirnya ditangkap karena dituduh menyembunyikan penjahat dan dijatuhi hukuman penggal Tong Wi Hang mendengarkan kisah kepahlawanan yang mengagumkan itu dengan perasaan tegang, seolah-olah dirinya ikut mengalami Katanya, sungguh penasaran, apakah seorang ksatria seperti Lu Jun Yew itu lalu mati konyol begitu saja? Cian Sinwi tersenyum melihat ketidaksabaran anak muda itu, katanya sambil menggelengkan kepala, tentu saja tidak Di saat Lu Jun Yew bagaikan telur di ujung tanduk, ada seorang sahabatnya yang berikhtiar menolongnya Dia adalah warga kota Taibeng juga, namanya Yan Cheng Tong Wi Hang melonjak mendengar nama itu, serunya, Yan Cheng yang terkenal dengan tipusan, ilmu baju besi, dan ilmu lompatan mautnya itu Nama itu cukup terkenal Betul Tanpa menghiraukan bahaya buat dirinya, Yan Cheng menyelundup keluar kota dan menuju ke Liang San Di dalam markas para pendekar itu dia menceritakan tentang nasib Lu Jun Yew yang sedang menunggu pelaksanaan hukuman mati Kaum pendekar Liang San yang merasa berhutang budi kepada Lu Ju Yew tanpa pikir panjang lagi segera memutuskan untuk menyerbu Taibeng guna membebaskan Lu Jun Yew Mampukah mereka membobol kota Taibeng yang terjaga dengan kuatannya Wi Hong? Mereka cukup cerdik Lebih dulu mereka menyamar sebagai penduduk biasa ketika menyelundup masuk ke kota Setelah semuanya berada di dalam kota, barulah mereka memunculkan diri secara terang-terangan dengan serentak dan membuat panglima kota Taibeng menjadi panik Para pendekar itu antara lain adalah Yan Cheng si lompatan maut, Likui si manusia bertenaga raksasa, Busong si tinjuk besi yang pernah membunuh harimau dengan hanya memakai pukulan tangannya, Sin Kim, Tiang San, dan sebagainya Masih ada lagi Lim Tiong si tombak sakti, Loti Cim si paderi pemabuk dan lain-lainnya Kegagahan manusia-manusia perkasa itu tidak tertahankan oleh panglima Taibeng dan pasukannya Maka para pendekar itu pun akhirnya berhasil menyelamatkan Lu Jun Yew yang sudah tinggal menunggu Golok Al-Kojo Selanjutnya Lu Jun Yew rela meninggalkan harta benda dan kehidupan mewahnya, untuk bergabung dengan kaum kesatria Liang San membela rakyat kecil Wihang menarik napas dengan penuh kekaguman mendengarkan kisah itu katanya, sungguh tindakan para pendekar Liang San itu terlalu agung dan terlalu besar untuk dilukiskan Dengan kata-kata saja, nama mereka harum sampai berabad-abad lamanya Sayang aku dilahirkan terlambat beberapa ratus tahun Jika aku hidup di jaman mereka, biarpun kepandaianku sangat rendah, ingin rasanya aku bergabung dan berjuang bersama mereka Cian Sinwi tertawa dan menyahut, kalau betul demikian, jumlah kesatria Liang San itu bukan 108, tetapi 109, yaitu ditambah dengan dirimu, Pong Hyantit Hyantit, menegakkan kebenaran dan keadilan bukan hanya diperlukan di jaman dulu saja, tetapi juga di jaman ini Di setiap jaman diperlukan kesatria-kesatria semacam itu Bukankah kebobrokan dinasti Beng saat ini sama dengan kebobrokan dinasti Song jamannya para pendekar Liang San itu? Kedua orang itu bercakap-cakap dengan asiknya, sampai tak terasa tibalah mereka di depan sebuah gedung yang besar dan megah Letaknya di tepi jalan utama dalam kota Tai Beng Pintu gerbang gedung itu berapit sepasang singa batu yang gagah perkasa, dan di atasnya Ada sehelai papan tebal bercat hitam berukir dengan empat buah huruf emas yang indah tionggi piauheng Cian Sinwi menarik tali kendalinya kuat-kuat sehingga keretanya berhenti di depan gedung itu katanya sambil tersenyum Nah, inilah rumahku Ku persilahkan kau mampir di sini Alangkah kagumnya Wihong melihat gedung besar yang merupakan pusat sebuah perusahaan pengawalan yang paling besar dan paling kuat di Kengpak, daerah utara sungai besar Gedung itu tidak terlalu megah seperti gedung para pangeran atau bangsawan lainnya, namun menampilkan keangkeran dan perbawah yang memukau seperti gedung-gedung pusat persilatan umumnya Di halaman depan terpanjang sebuah bendera lambang tionggi piauheng, yaitu kain segitiga berwarna putih bersih yang di tengahnya tersulam lukisan sebuah hati berwarna emas Dari pintu gerbang yang setengah terbuka, Wihong melihat puluhan orang piausu, petugas pengawal barang, sedang berlatih silap dengan giatnya Rata-rata mereka bertubuh kekar dan nampak tangkas Melihat kedatangan Cian Sinhui, para piausu yang sedang berlatih itu segera menghentikan latihan mereka dan beramai-ramai menyambut pemimpinnya Mereka menanyakan kesehatan dan keselamatan Cian Sinhui, sebaliknya Cian Sinhui sebagai pemimpin pun nampak sangat akrab dengan anak buahnya meskipun tidak kehilangan wibawahnya Melihat hal itu diam-diam Wihong berpikir, inilah rahasianya kenapa tionggi piauheng semakin lebar menebarkan sayap kekuasaannya Hubungan yang akrab antara pimpinan dan bawahan telah membuat para bawahan merasa diperhatikan dan bekerja sungguh-sungguh bagi perusahaannya Tidak lupa Cian Sinhui memperkenalkan Wihong dengan para piausu itu Wihong merasa bahwa meski para piausu itu sikapnya agak kasar, menandakan pendidikan yang kurang tinggi, namun mereka justru berhati Terbuka dan jujur Sifat kaum pekerja keras pada umumnya Terima kasih telah menonton!